Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbi ishraqli shadil wa shadil abri wa kudatani nishanayya huf ul-hammabad Ash'hadu an la ilaha illallah Ash'hadu an la Muhammad al-Abdi wa Rasulullah nabiya Wa ala Udhuwa Rasul ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kullu Allah wa ta'ala fi kitabu al-kariyim Alhamdulillah yabunashirta'ala wa ta'ala Inna Allah wa melaika da'usuluna ala nabiya Ya ibaladina amanu sunu alai wa sallimu taslimah Ash'hadu kallallahu al-abdi Jemaah yang kula hormati Hari ini kurulal bernyanyan Sampai tetap ini Masjid dipanami Allah Rahmat, nikmat, karubi iman Ya nama-mama dan Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wa sallimu taslimah Al-Fatihah Al-Fatihah Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wa sallimu taslimah Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Walaupun saringan Kalian Nambunu Kegiatan Muntun masjid Tapi jamaah Kuluhmastani pun kata Kiwawu Mas Doto Ngabari kula Saring pengajian Muntun nopo-nopo Masya mungki Long lima olas Long lima olas Pohong minum Tetap ngaji Kek Jamaah yang Dimuliakan oleh Allah Jamin Niki Jamin Niki Jamin Tengunan ini betul-betul terjangkau lu wakil terjangkau lu nih enggak ya Hai berantan wawu ngisak sing mapak tering dukik lo tinggal deng masjid nge-mami masjid nge-tong turun mali mapak miki turun mali mendet nasib bumbu disini sabar nge-mendansi pun ngantuk daripun ngantuk kalah-kalih bucah nge-mendang jamaah yang dimuliakan oleh Allah panjenengan nge-mendang kalian kulo-keluarga panjenengan setoyon iku Hai disamping bersyukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada siapa Hai sing bimbing kulalan panjenengan setoyon ke arah nabah jadi nemu kodimai mempondok-pondok dari alam kegelapan ke alam terang bener berarti pewadang ini kurang Hai cinten niku nabi kita Muhammad sonno anengi wassalamu Niki mulani jamaah yang dimuliakan oleh Allah patut kulalan panjenengan setoyoniki berterima kasih nah caranya berterima kasih disamping jika melaksanakan perintah perintah Allah yang dilewatkan oleh nabi kita Muhammad sonno ane wassalam juga abang Hai ngelambai sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Niki sunnah-sunnah ini kuat Niki sangat penting sekali kalau kulalan panjenengan di purun ngelambai sunnah-sunnah Rasulullah berarti kulalan panjenengan cinta kalian Rasulullah Niki daluh Niki kulalan seketik badai ngupas Niki masyarakat Hai diriwayatakan kali Abu Jum'at radiyallahu aniku nate matur Hai saat beliau Niku lelenggaan kali sahabat-sahabat Niku Hai datak tangglet Niku sahabat Hai tangglet dimateng Rasulullah s.a.w. alaih wassalam Ya Rasulullah s.a.w. alaih wassalam Napa enten wong sing lwesai lwesai daripada kulalan kulalan konca-konca niki takkan ditimbang kulal ya Rasulullah kulal niki memeluk agama Islam ya berjihad bersama-sama Rasulullah takkan nengot jenengan kira-kira njeneniki sayi nabung batun sayi nabung batun jenengan sayi nabung batun lho saman jawab sayi weh namen mingin nate mati wa mudin yupain nani kisai nabung sayi tak saman menengsak mesti saman jawab ngotendor nenteng yang main nge mati nko yupain nengitin sayi nabung sayi nisi mati yupai mesti diajab sah nenteng tangglet kulal ya ngoteng pas pak guru ini tangglet niku lupai yai nenteng yang mati niku ngisi amudin ya rakan niku tiang-tiang sayi nabung sayi ngoteng kok dijawab sayi padahal niku tiang niku durung katuan sayi mung nyaksani sayi wapun saman jawab mawon bajingan wani saman saya jawab bajingan wani dilirik sapa ngomong-ngomong goli saman saksani sayi nyikitan jenen kisai jenengan kalekuloh sdoyonike hamba hamba Allah termasuk umat rasulullah yang dirindukan oleh rasulullah rasulullah rindu rindu jadi waktu di tanggleti sing koyok ngoten niku anak yaitu kaum ngkuk kaum sing sakwisi awak mukabayi ku anak kaum sing luwe abikmane duniku kaum jadi di tanggletakan sing musnat naisya king ahmad ini ini ku matur tangglet dari minu abas tangglet itu semuanya sahabat tangglet itu dimateng rasulullah niku nopo enten tiang ingkang sayi niku waw nopo singta makhluk sing badi jenengan kangen niku sinten ya rasulullah niku niku jadi pada saat rasulullah kali sahabat sahabat sholat 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 danipun sholat subuh niku lelenggan wei manusia manusia niku sahabat sahabati takun sapa makhluk yang Allah sing imannya paling menakjubkan takun niku ternyata jadi sahabat sahabat makhluk sholat subuh mantun sholat subuh niku ditanggleti sopoh sing makhluk maksudnya makhluk ini manusia sing imani luwe api niku sahabati ditakunik kali rasulullah nah sahabat tangglet jawab molekat ya rasulullah yuk molekat dari ini sahabat ahli rasulullah niku jawab molekat itu tidak beriman sedangkan 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 mereka itu sebagai pelaksana pelaksana apa pelaksana perintah Allah jadi rasulullah dimolekat dimolekat melaksana melaksanakan tugas-tugas dari Allah saya molekat jibril ngodin kembawa wahyu untuk disampaikan kepada rasulullah molekat israel niku mangkit dapat tugas nyebut nyawa sampeyan kalian kulo-kulo sampeyan ini luniku molekat molekat israfil ono tugasih dewi molekat mungkar nangkir ikuti tugasih kalian ah Allah dukun dewi-dewi gak keliru tugasih hanya menjalankan perintah molekat itu tidak diberi nafsu kalau kulo lamban jendenganiku muakaliton itu diperintahkan menjalankan tugas ikut kok nah akhirnya nampak tanglat malil dijawab malik si tersing jawab tanglat malil gini ku pora nabi ya rasulullah aduh nabi niki sebagai nama para nabi ini adalah sahabat-sahabat yang menjawab yaiku nabi tidak berliman sedangkan wahyu dari langit langsung kepada rasulullah rasulullah meniku jadi nabi otomatis mereka yang menerima wah wahyu dari Allah yang dilewatkan molekat mulekat wau sebabnya sebabnya mereka bagian menerima wahyu untuk disampaikan kepada wahyu ini disebarkan kepada para manusia ya dijawab mana sahabat ya rasulullah nah sahabat mereka itu orang yang dekat dengan 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 nabi tahu seluruh belu yang menerima wahyu dan tahu mereka itu sudah diberikan apa diberikan bimbingan 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 ajaran ajaran diwahyukan melalui nabi itu untuk dilaksanakan hamba kotok kulolan panjen dengan niki otomatis orang yang seperti ini tiang-tiang inggang beri iman soalnya sahabat itu adalah orang yang hidup pada saat nah hidup bersama nah nabi dan beragamai Islam si tiang-tiang inggang di mali niku akhirnya rasulullah niku mendel mendel niku kali berapa kali berapa 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 nombong rasulullah niku engat menyambut kalian bersabda yang paling menakjubkan hamba-hamba yang beriman yuk iku di rasulullah kaum yang datang sesudah kamu semua itu jadi kaum yang datang sesudah para sahabat-sahabat niku gak kepetuk rasulullah tidak menerima ajaran langsung jadi rasulullah dengan rasulullah tapi sedoyanku iman manut kalian rasulullah taat melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rasulullah ini rasulullah terharu terharu kalian berapa menyampaikan itu orang tidak tahu kepetuk aku tidak tahu juga menerima ajaranku langsung tapi dia itu taat ya itulah hamba-hambaku umatku yang saya rindukan sing aku itu kangen kepetuk umatku sing koyok ngoteng lah kita menjelankan menjalankan perintah-perintah Allah menjauh larangan Allah menjalankan sunnah-sunnah rasulullah ini jamaah yang dimulihkan oleh Allah ini ditanggleti yang membuat mulai katanya rasulullah duduk yormalaikat itu adalah yang bagian menyampaikan wah wahyu dari Allah Nabi ya rasulullah oh Nabi itu mereka yang menerima wah wahyu sahabat rasulullah sahabat itu langsung hubungan kalian itu langsung pelajaran aman-aman dari Allah lewat aku jadi sing dirundukan itu hamba Allah sesudah sah sahabat tabi'in tabi'in yang dirundukan Masya Allah ya gak tahu betul tapi cinta cinta jemaah yang dimuliakan oleh Allah kemudian Rasulullah menuruskan menyampaikan sesuai dengan firman Allah yang dalam surat Al-Baqarah A'udhu A'udhu billahi minna syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim al-lazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yun fikun yaitu mereka yang beriman yang beriman yang beriman kepada yang gaib ya beriman adanya mala'eh ekat adanya Allah dan ini yang gaib beriman seperti itu mendirikan sholat sholat saya memberikan sholat karena dirikan merupakan sholat merupakan tiang agama didirikan nah istilahnya kok didirikan itu ngedekno melakukan dan ini sampehan itu sudah meleyor dari masalah sholatnya gak sholat beratin lo caga ikhman jamaian mereh mereh ngati-hati ini Masya Allah itu dilanjutkan hebat menginfakkan sebaikan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada jenengkan misdoyoniki Masya Allah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad SAW langsung bersada berbahagialah soposing pernah melihat aku dan beriman kepada aku niku berbahagialah uwangsing ketemu aku beriman kepada aku niku namun Rasulullah niku namun menyampaikan mucap seperti itu itu cuma di ucapkan satu kali saja malah jamaah yang dimuliakan Allah berbahagialah wong-wongsing beriman kepada aku padahal mau ternate kepanggil kalian Rasulullah gak tahu muasih Rasulullah tapi sayang cinta di ucapkan sampe kedua kali ini menunjukkan hebatnya orang-orang yang tidak pernah ketemu dan tidak pernah melihat Rasulullah tapi mencintai Rasulullah dan melakukan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah Rasulullah Moga-moga walaupun juga kulalan Panjeningan itu bukan seorang ulama juga seorang bergata bintah-bintah tapi karena cinta kita betul-betul cinta kepada Allah subhanahu eh cinta kepada Rasulullah ya dengan ngurib-ngurib siar agama Islam ngurib-ngurib apa yang telah diberikan oleh Rasulullah s.a.w. pelaksakan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Niki membuktikan kulalan Panjeningan ini sebagai hamba yang betul-betul menjadi hamba yang nantinya menjadi hamba yang tergolong yang dirundukkan oleh Rasulullah Rasulullah jamaah yang dimuliakan oleh Allah bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah ada beberapa hal nah beberapa hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah ono papat pakoro kulalan Panjeningan ini untuk meraih-meraih kedudukannya empat hal ini jadi empat hal ini kedudukan kulalan Panjeningan nantinya diarahkan bisa berkedudukan berdampingan dengan Rasulullah s.a.w. besok di akhir akhirat empat hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah nama mawan yang harus kulalan Panjeningan lampa ini supaya memperoleh kedudukan dekat dengan beliau Rasulullah s.a.w. siji berselawat kepada Nabi jenengan setiap hari berselawat nama mawan pimpin pimpin gitu berlentambahan yang lain nah disini jamaah yang dimuliakan oleh Allah kulalan Panjeningan ini diminta untuk berselawat ini kalau kulalan Panjeningan sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad s.a.w. s.a.w. tidak berbentukan umat caman menjawab kalau tidak mau menjawab ikut digolongkan umat sing pel nama pel pelit malas digolongan umat sing sombong ini kejamah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Allah s.w.t menyampaikan salawat kepada siapa kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. jadi Nabi Allah s.w.t berselawat sebagai bentuk rahmat atau apa keberkah keberkahan bahkan juga malaikat juga bersolat bersolawat bersolawat napa fungsi ini malaikat ini bersolat menyampaikan salawat kepada sebagai bentuk napa puji puji dan permintaan ampunan nanti malaikat kalau Allah tadi bentuknya keberkahan bentuk sebagai rahmat keberkahan malaikat nanti kita mau sebagai puji pujian permintaan ampunan sedangkan sedangkan orang-orang mu'min itu bersolawat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syuk syukur 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 apa karena kulalan panjeningan ini ya dapat pencerahan dari Nabi kita Muhammad s.w.t diselamatkan diselamatkan oleh Nabi kita Muhammad s.w.t diselamatkan oleh Muhammad s.w.t diselamatkan oleh Rasulullah diturunkan dan bumi niki kan gini nombok inna mabu istu liutamima maka rimal ah dan dani akhlak ya Alhamdulillah dengan adirna Nabi kita Muhammad s.w.t Nabi yang terakhir ini mendapatkan kemulian dari Allah karena apa melaksikan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah menyalah Allah dan diselamatkan ya dengan acara-acara lebih baik selamatkan dari api neraka meneraka mulani singkake mocosola Allah luar biasa duluan jatina di sebelahnya gunung kof itu ada air ada di airnya sungai itu ada ikan yang baca sholawat nah pada saat baca ikan jasolawat itu ada orang yang mengambil ikan itu tangan ini ku beku kaku kayak ini panjang dengan ku tembundi-bundi insyaallah kalau bisa membaca dengan membaca selawat numah sepeda Bismillahirrahmanirrahim Allah Masya Allah Sayyidina Muhammad di jalan di jalan insyaallah minta ini akan mendapatkan keselamatan dari a Allah jaman ngingonten bu tembundi nomor selawat jalan ngingonten kulon nanti di jasai guru kulon ini di jasai ni adus ni dengan membaca salawat tapi pelan Allah Muhammad biwar biwar jangan ada yang tidak membenarkan itu dengan pelan Bismillahirrahmanirrahim Allah insyaallah jadi awet awet sehat panjang pas kadu nanti kadu matus dan ini tadi innallah wa malaikat tau salu nala nabi ya ayu allatina amanu salu alaih wa salimu tasri lima Allah bersolawat ya kita-kita semua ini bersolat itu yang kedua ditamping salawat adalah mengasuh dan mengasih anak anak yatim jadi tidak hanya sekedar kulolan panjang dengan keimangan dengan keidaran ya terhadap anak yatim itu membimbing anak yatim tapi siapa yang membimbing dan memberi dan membina anak yatim itu ada imbasnya terhadap dirinya yang yang bimbing yang nyodakoi itu apa nanti ada lahir batin kita ini semakin cerah enak seneng karena dirahmati Allah jendingan sayang kepada anak ya nanti malah sampai digambar ngerti tahu kamu pendusta pendusta anak yatim miskin itu dilingah kan wong poso ramadhan misjakat itu nungun sewu jangan sampai dikatakan apa sebagai pendusta agama karena tidak mau menyantuni anak yatim dan fakir mis itu kamu tahu pendusta pendusta agama yaitu orang yang tidak yang mengertak anak yatim dan tidak mau menyantuni anak yatim iku perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang ketiga apa yang ketiga ini penguasa 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 pemimpin-pemimpin yang tidak adil apa apa kata apa sebutan adil Nuh Nuh Masya Allah di akhir zaman itu jadi banyak orang-orang itu yang diberi amanat tapi tidak menjalankan aman amanat jadi pelayan masyarakat tapi melayani masyarakat kadang-kadang enggak disangoni enggak dilayak enggak dilayak gitu itu kan ada masih ada orang-orang yang demikian Masya Allah kembali kepada oknum itu banyak subhanallah enggak saya pernah melihat sendiri orang yang ngomong kali kulo karena anaknya nyolong sepeda nah setelah itu ya berkedok mereka itu membantu tapi setelah mau bantu minta esek 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 adik dijalui duit diang enggak 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 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah Rasulullah ini ku seneng sayang sekali kepada orang yang akhlaknya bagus akhlaknya apa baik ini nah empat di arahnya ini antaranya ini semuanya empat ini adalah mereka orang-orang yang nanti akan apa punya kedudukan di sisi beliau Rasulullah s.a.w. akhlak baik waw jamek innamabu istu liutamima kariman ah ini ngendiyai ngone iku parane akhlaken iku yang diberikan contoh-contoh Rasulullah ni ku kuduk di laksana ah kan Masya Allah agama lain ni ku sambik iri ningali ningali orang-orang i Islam makan makan pun adat rasulullah ni ku ga enten tau-tau cara ni nak dah rasulullah ni namul tangan ni namung tiga yang ditamul dirisi tiga pelan-pelan jenengan kadang-kadang tangan sepuluh melok kah dan apa si tuk nyekil kini singkiwa melak mili mili gitu singkiwa ini melak melini gitu cintakan bagian mulut nak mulut ni ngomotan tiga lima di dana kabe tapi di petel misal gitu kalau nak ngatan belak ngatan ngereke durung ngetek ditambahi mah malek kadang-kadang rasulullah nge beliau tidak makan sebelum lah lapar kayak sampean sebelum lapar dolek tunggal tunggal-tunggal nge gua isu sarapan jampi itu gara-gara sarapan ini durung sekopetel katanya pak zainan ngeku durung pecel nge durung pecel nge ngatan ngeku jadi jadi di sekol londong jadi pecel londongnya londong sayur tereng sarapan ngeku baru nge pecel lah nge barisara nge banjeng isuk isuk londong awan titik kerungup apa pecel ditambah ibe pecel dilungkas jamrola mama maligana warge rasulullah beliau ini kalau memang kan sebelum marek pun lerense karena di dalam perut ini ada udara ada air ada nasinya itu menjenengan panjenengan ngengotan jadi panjenengan pesernya sakpiring ber ini disurung bang bang ganti 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 jadi contoh mulai makan mulai tertawa rasulullah memberi contoh yang bagus bantuan ini tempat menjenengan hahaha meni sawang atau bu atau oleh batin bu iya rasulullah melampang ini ditutup tuntunan semuanya Patut kulalan Panjeningan Contoh Masalah turun Panjeningan turun Mungkin Rasulullah menawi Jangan turun Jarak kira-kira 15 meter Jadi jamaah yang dimuliakan Oleh Allah Itu suatu gambaran-gambaran Yang kulalan panjeningan Kudu'e nopo Kudu'e sakat ngelampai Nelampai Jadi diminta Paling botan Sebagai hamba-hamba Allah Hamba-hamba Allah Sebagai nopo Kulalan umat Rasulullah Selalu berusaha Untuk menyontoh Segala Sesuatunya Yang ada di dalam Rasulullah Rasulullah Ini panjeningan terhadap Rasulullah Ayo Ini pengajian Yang ada di dalam Nopo Nyempatkan waktu Nekesok Tengok di Disik Udani seketik Ini wawu jamaah yang dimuliakan Oleh Allah Ayo tetap Nopo Amanah dari Rasulullah Ini melalui Sunnah-sunnah Rasulullah Ayo dilampah Apa yang diberikan Rasulullah Yakni Al-Quran Dan khatis-khatis Rasulullah Diperhatikan Untuk apa Ya Untuk apa bu Untuk apa bu Jalan Kulalan Banyana Menghadap Allah Diberikan Kemudah Kemudahan Nantriyai 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 Kak Lali Motoselat Salat Nanti-nanti Kepenuh anak yatim Kak Lali Nyantuh Nyantuni Niki Nanti Nantriyai Nantriyai Wadih melangkat Tetap Membawa Apa bu Berpegang pada Akhlakul Kari Dimanun Sewu Matursun Kita ajarkan juga Ini kepada Anak-anak Kita Cucu-cucu Kita Awas Awas Jangan sampai Sudah besar Mereka Dalam arti Tidak Punyai Akhlakul Karimah Mana Apalagi Cawai Wadih 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 Injing Wadih Namun Wadih Tamun Ini Ngekat Anak Wadih Anak Wadih 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 Munggu Set Dari Kulah Dungani Tenggungkusan Kuti Dibagi Nasik Nasik Neku Wadih Ayo Dibagi Lue Neku Ayo Dewani Tenggungkusan Tenggungkusan Kita Beleren Beleren Wadih Masya Wadih Mula Wadih 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 Ayah Badan Seperti Dibagi Tenggungkusan Kamala Ayah Dewani Buku Ayo Baik Cik Neng Mule selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih